Selain itu sedara dorang, belum lama ini Gerakan Kasih Indonesia atau Garkindo wilayah Papua Barat melakukan program pembangunan rumah ibadah umat Nasrani. Gereja Pentecosta di Indonesia GPDI Jemaat Sulagrasia di Kampung Buton Translokal Kelurahan Andai Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari menjadi koalisi pelaksanaan program DPW Garkindo Papua Barat. Penggunaan gereja ini resmi berdiri tanggal 25 September tahun 2015 setelah kampung tersebut resmi dibuka. Ketua DPP Gerakan Kasih Indonesia Garkindo Pendeta Yeri Tawalujan mengatakan program ini merupakan program partai perindo yang dilakukan untuk membantu serta menjangkau komunitas Kristen di tanah Papua Barat. Khususnya untuk menjangkau komunitas Kristen Maka tujuan dan tugas dari Gerkindo adalah mensukseskan apa yang menjadi cita-cita partai perindo dan melakukan apa yang diinginkan oleh Pak Haritanu Sudibyo supaya seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan dampak dari partai perindo secara khusus melalui program beda gereja yang diperuntukkan untuk masyarakat Kristen. Ketua DPP Gerkindo Papua Barat Pendeta Soleyman Manufandu menambahkan Gerkindo Papua Barat pun akan melaksanakan program serupa bagi gereja-gereja yang ada di Papua Barat. Dari Kabupaten Manukari Papua Barat Tim Liputan INews Jayapura memberitakan. Dan saudara dorang informasi tadi sekaligus menutup ketumpu jumpa dalam INews Papua edisi hari ini. Akhirnya saya Johanis Lekahina mewakili teman-teman yang bertugas ketumpamit undur diri. Terima kasih atas dompuk kebersamaan. Selamat siang, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Terima kasih atas dompuk kebersamaan. 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 Terima kasih.